Ya mudah-mudahan aja ini menjadi pelajaran lah ya buat Natali, buat saya juga. Kalau mau menyalahkan semuanya ya ini udah salah saya lah. Karena apapun itu, imam yang harus mempertanggungjawabkan semuanya. Kang gimana Kang? Gimana apanya? Untuk Natali apakah sudah pulang atau belum sih? Sampai saat ini belum, tapi komunikasi kita masih lancar. Jadi mungkin intinya beginilah ya dari semuanya. Di bulan puasa ini kan bulan yang suci lah ya. Kita nggak baik untuk saling mencaci, mati dan saling menjelekan. Intinya mungkin gini, dari pihak keluarga Natali sudah minta maaf. Sudah minta maaf dan saya secara pribadi juga sudah memahamkan dengan apa mungkin mereka emosi dan yang lain-lain. Terus keluarga juga Alhamdulillah sudah bisa saya redam. Dan mungkin di sini saya menghimbau kepada para wartawan lah, wartawati semuanya untuk tidak memberitakan yang aneh-aneh gitu kan. Banyak yang aneh lah gitu ya. Yang jelas mungkin ini adalah sebuah kesalahan. Di mana saya pribadi sebagai kepala rumah tangga lah ya. Meminta maaf atas semuanya. Mungkin yang terjadi juga tidak sesuai dengan ekspetasi. Ya saya memalumi lah, karena Natali ya masih emosinya juga masih labil lah mungkin ya. Mungkin dia kaget, kaget sebagai istri karena dia belum pernah merasakan menikah ya, berumah tangga. Mungkin terbawa lah, jadi berasanya dia masih pacaran lah ya. Kalau yang masih pacaran itu kan pasti mengekspresikannya itu ke sesuatu hal yang ya seperti ini. Ya mudah-mudahan aja ini menjadi pelajaran lah ya buat Natali, buat saya juga. Kalau mau menyalahkan semuanya ya ini udah salah saya lah. Karena apapun itu, imam yang harus mempertanggungjawabkan semuanya. Yang jelas ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua lah ya. Saya pengen sih pemberitaan ini yaudah stop lah gitu ya. Karena saat ini juga saya komunikasi juga lancar sama Natali. Apalagi sekarang kan udah ada bayi ya kan, kasihan sama bayinya. Apapun itu, percakapan yang ada di media sosial atau di Youtube dan yang lain-lain ya saya minta mohon maaf lah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian inilah. Di sini tanpa kita harus menjelekan siapapun lah. Kak mungkin tanggapannya nih kan juga banyak berita beredar nih terkait kayak dibilang settingan nih karena Kak Natali lagi mau beris lagu gitu. Ya kalau ini settingan kalau menurut saya mah sangat keji sekali ya. Kalau kita settingan menggunakan hal-hal yang berbahu berhubungan dengan rumah tangga. Ya kan? Kalau settingan itu ya sama aja kita mendoakan rumah tangga saya seperti itu ya. Ya biarkan lah netizen itu kan mereka bisa berasumsi apapun. Mereka mau bilang apapun silahkan. Cuma mungkin kebetulan pas kemarin rame itu, pas dia itu sebetulnya udah bikin cover sudah lama. Bikin cover sudah lama dan mungkin jadwal publisnya itu di tanggal itu dan kebetulan pas lagi seperti ini gitu. Jadi ya silahkan kalau orang mau menganggap bahwa ini settingan atau apapun. Tapi kalau menurut saya sangat keji sekali gitu. Kalau saya memanfaatkan momen hal seperti itu. Omanya Natali kan bilang apa? Natali bilang jangan ikut campur loh. Suardanya gitu. Suardanya selalu ikut campur ya Kak? Saya nggak tahu ya. Itu bukan ranah saya. Itu kan keluarganya dia. Yang jelas mungkin, ya disinilah mungkin ya Natali meminta maaf kepada semuanya lah ya. Semuanya artinya kan berbeda mungkin. Apa yang dilontarkan sama Natali, terus dilontarkan lagi di media sama omanya. Itu kan masing-masing berbeda. Nah mungkin disini Natali ini bukan ikut campur ya. Mungkin inginnya Natali ini keluarga itu tidak berbicara. Mungkin itu. Karena tidak ada izin dari Natali. Jadi ya dimaafkan sajalah. Namanya juga orang tua ya kan. Namanya juga orang tua. Berbeda pola pikirnya dengan kita. Dan hal yang wajar juga ketika omahnya mengatakan sesuatu hal seperti itu. Karena dia mungkin cucunya. Mungkin kan neneknya Natali itu kan di Belanda. Tapi Natali dari kecil itu sama omah. Itu hal yang wajar lah. Yang wajar. Bang, Kak Natali sendiri udah berarti masalahnya udah sebilang udah clear dan udah balik ke rumah apa gimana nih Kak? Kalau untuk balik ke rumah belum ya. Karena saya kalau berbohong juga ini kan bulan suci Ramadan ya. Cuman saya pikir udah dia untuk menenangkan diri dulu. Karena kan dia stres juga lah ya dengan kejadian seperti ini. Udah ditenangin aja dulu. Kita santai. Yang penting keep in touch. Wesh, bahasa Inggris. Tapi berjalanannya kapan? Tetap berhubungan lah gitu ya. Maksudnya tetap berkomunikasi. Saya tetap mensupport dia. Dengan bulian-bulian netizen yang begitu hebatnya gitu kan. Mungkin kalau saya udah biasa ya kan. Udah berapa puluh tahun saya di dunia seperti ini. Tapi kalau Natali kan baru ya. Baru melihat seperti itu. Artinya saya harus tetap mensupport dia lah ya. Karena kasihan dia lagi isi. Kasian sama bayinya. Yang jelas di sini mah saya minta maaf aja lah atas kejadian ini. Minta maaf. Mungkin ini buat pelajaran istri saya. Dan juga buat kita semua lah. Jadi kalau masalah keluarga ya cukup kita yang tahu. Jangan share-share ke media sosial. Dan Natali juga gak salah sebetulnya kan. Yang salah itu tetap saya. Ya karena ditimbulkan permasalahannya itu kan dari saya. Tapi mungkin karena tidak bisa menahan emosi. Yang akhirnya dia men-share itulah ke media sosial. Sosial media. Tapi ya dia juga udah minta maaf. Udah minta maaf sama saya. Sama-sama lah gitu. Sama-sama kita belajar dalam membangun rumah tangga ini. Yang pentingnya rumah tangga itu kan harus sabar. Sesuatu hal itu tidak ada rumah tangga yang tidak ada permasalahan. Pasti ada permasalahan. Mungkin karena situasinya yang berbeda gitu. Umur saya yang sekian. Natali yang jauh berbeda gitu. Dia baru dalam rumah tangga. Ya jadinya lah ya seperti ini. Tapi saya harap sih ini adalah sebuah pelajaran. Untuk kita semua lah ya. Yang terpenting pasti nanti akan ada waktunya. Ya kan? Karena saya juga nunggu dari dianya untuk kembali ke rumah. Tapi saat ini mungkin masih banyak juga pekerjaan yang harus dilakukan di rumah. Di tempatnya dia gitu. Jadi kita tunggu aja lah nanti asianya. Yang jelas saya menginformasikan kepada semua bahwa saat ini komunikasi saya lancar. Tidak ada apa-apa. Baik-baik aja lah. Dan saya mohon kepada media untuk tidak memberitakan yang aneh-aneh lah. Jangan memperkeruh suasana lah. Ini bulan kuasa. Ya kan? Kita keluarga juga sama nenek yang di Belanda juga saya sudah telepon. Mereka juga minta maaf atas nama keluarga. Kita sudah memaafkan. Udah clear. Udah gak ada apa-apa lagi. Kalau kehamilan gimana nih Kang? Kamala nih saya bingung. Karena Natali sendiri sekarang udah ada di rumah Cibukur gitu kan? Natali. Kamu sudah sendiri tau gak? Ada di suatu tempat lah. Tau. Tau. Saya udah waktu itu saya udah ke rumah. Udah nyamperin juga gitu. Udah nyamperin juga. Jadi ya tunggu lah nanti tunggu tenang lah. Tunggu tenang. Anak-anak cariin? Iya. Anak ayah iyalah pasti. Seperti apa Kang? Ya gimana Kang? Ya kalau anak-anak saya mah mungkin diajarkannya tidak terlalu ikut campur dalam urusan keluarga. Jadi kalau ada ya dia senang. Kalau gak ada yaudah santai gitu kan? Yang jelas tidak ada kebencian lah. Dari anak-anak untuk bundanya. Nah tapi Kang Suliasudia tau gak yang status misalnya Kak Putri? Iya. Kak Putri. Yang mana? Kepalsuan itu Kang? Yang kebohongan gitu. Kebohongan apa? Yang bikin status. Kapan itu? Kak Putri Delia itu baru beberapa hari yang lalu. Beberapa. Oh kalau udah beberapa minggu yang lalu jangan dibahas lagi. Beberapa hari. Jangan dibahas lagi ya. Tau dia juga udah telepon Putri juga Pak. Oh udah. Komunikasi dengan Putri? Udah. Udah komunikasi. Semuanya juga udah komunikasi lancar. Artinya yang kita selesaikan itu kan masalah kisruhnya ya kan? Jadi disambung-sambungkan. Jadi kan tidak tahu Putri juga untuk siapa gitu kan? Tapi media kadang-kadang disambungkan. Oh Putri begini, ini begini gitu kan? Terus bahkan ada pemberitaan keluar ke Sule murka sampai melapor ke polisi gitu kan? Sule akan menuntut omongannya omnya. Gak ada. Gak ada. Omnya udah telepon saya, udah minta maaf. Itu karena emosi lah. Dan itu sebuah hal yang wajar kalau mereka memper, apa ya? Karena anaknya mungkin ada sesuatu masalah. Tapi itu ya tidak baik untuk diikuti gitu ya. Artinya sesuatu hal itu kita bisa diselesaikan dengan baik-baik gitu kan? Panggil orangnya, kita ngobrol gitu kan? Jangan ke media gitu. Itu aja sih sebetulnya. Yang jelas udah baik-baik sajalah gitu lah. Kamu mempertegas sedikit kan? Maksudnya udah bisa dibilang udah baik-baik aja ya? Baik-baik, udah baik-baik. Dari kemarin juga kita udah baik-baik sebetulnya. Cuman kan media aja yang terus-terusan menggoreng-menggoreng gitu. Sampai-sampai saya baca komennya, itu netizen murisen. Karena bosen, ya kan? Jadi judulnya beda, isinya itu-itu aja. Makanya saya ini menyempatkan supaya isinya beda. Ya kan?